Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita mempersiapkan tubuh dan jiwa kita untuk menghadap tata ibadah Tuhan di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita bersaat teduh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Mati untuk menanggung murka ala atas dosa-dosa manusia. Dan di dalam nama ala roh kudus, ala penghibur yang membawa kita kepada Kristus. Dengan tetap berdiri, mari kita mengangkat pujian nomor satu, datanglah bersyukur. Sampai jumpa. 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 kami dan memeliharakan hidup kami Tuhan kiranya engkau memberkati akan ibadah pada pagi hari ini sehingga ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan dan ibadah ini boleh memuliakan Tuhan karena engkau lah Allah yang layak untuk disembah dan dimuliakan kami juga menyerahkan akan setiap pujian yang dinaikkan setiap musik yang dimainkan dan hati kami siap untuk menerima pemberitaan firman Tuhan kiranya Tuhan juga yang memberkati akan hambamu Bapak Pendeta Ivan Kristiono di dalam menyampaikan berita firman Tuhan sehingga firmanmu yang akan kami dengar boleh bertumbuh berbuah dan berakar di dalam kehidupan kami dan kami memegang teguh sampai Tuhan memanggil kami dengarlah doa kami ya Tuhan yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus penebus dan juru selamat kami yang hidup kami berdoa kami bersyukur amin jemaat dipersilakan untuk duduk kembali ujian nomor dua mengingatkan kepada kita bahwa di tengah-tengah kesulitan yang menimpa hidup kita khususnya dalam masa-masa terakhir ini duka dan suka kesedihan maupun kegembiraan biarlah kita sadar bahwa Tuhan dialah gunung batu kita dan kita berlindung di bawah gunung batu yang teguh mari kita resapi setiap kata yang ada dalam pujian ini dan kita naikkan dengan hati yang mengucap syukur kepada Tuhan gunung batu perlindunganku kita menyanyikan pada keempat baiknya selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima dan Tuhan Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton Tuhan Terima menonton Terima menonton Terima menonton Mungkin Terima menonton Tuhan Tuhan Terima menonton Tuhan 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 Terima menonton Tuhan 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 Tentu saja ini bermasalah, ini problematik Doktrin semacam ini Nah nanti kita akan melihat Kita akan meneliti lebih dalam Kata hilasmos, hilaskomai, hilasterion Yang muncul dalam kitab suci ini Kenapa kita menerjemahkannya dalam propisiasi Kristus Yesus adalah pendamaian propisiasi Tetapi kita mari lihat dulu akarnya dalam perjanjian lama Mari kita lihat keluaran 25 ayat 22 Saya akan membacakan buat saudara keluaran pasal 25 ayat 22 Dan disanalah aku akan bertemu dengan engkau Dan dari atas tutup pendamaian Ini dalam Septuaginta diterjemahkan Hilaskomai, hilasterion Tutup pendamaian, seed of mercy Nah makanya kan 1 Yohanes 2 ayat 2 Ada yang menerjemahkan seed of mercy Seed of mercy itu apa saudara? Itu loh, tutup tabut itu loh Tutup pendamaian itu Dan disanalah aku akan bertemu dengan engkau Dan dari atas tutup pendamaian itu Dari antara kedua kerup Yang di atas tabut hukum itu Aku akan berbicara dengan engkau Tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu Untuk disampaikan kepada orang Israel Jadi ketika kata hilasmos muncul di dalam benaknya orang-orang zaman itu Apa yang muncul dalam pikiran mereka yang orang Yahudi Tutup pendamaian Tutup pendamaian Itu yang ada ini ya Sudah tahu ya gambarnya ada yang malekat itu Yang ada malekat sayapnya ditutup Coba bisa kasih lihat mungkin gambarnya Nah ini ya Ini tutup pendamaian Ini sudah hilasmos Ini loh yang namanya hilasmos Yang diterjemahkan propisiasi itu ini Ini hilasmos Loh apa maksudnya ini hilasmos Nah jadi hilasmos itu menerjemahkan kata kaporet Kaporet Ya bahasa Ibrani Sudah ada kaporit ya Yang membersihkan itu loh Kaporet Kaporet itu tutup pendamaian hilasmos Itu kaporet Nah jadi nanti akhirnya kaporet itu menjadi terjemahan untuk penebusan Ya itu kaporet Jadi sentralitas dari perkemaan Israel adalah bait suci Bait suci itu menjadi Atau miskan ya Kemah suci itu menjadi sentralitas perkemaan Israel Nah kita Saya pernah membahas mengenai teologi miskan Sudah bisa lihat di Youtube itu ada mengenai teologi tabernakal Itu nyambung ya Dari kejadian sampai wahyu Itu tema tabernakal muncul terus Mengenai teologi miskan Atau kemah suci Tuhan mengajarkan Melalui kemah suci itu manusia tidak bisa datang sembarangan kepada Allah Itu yang diajarkan oleh kemah suci Saya mau masuk ke ruang mahasuci Mati kita Tidak bisa Dosa itu membuat sekat-sekat Kamu tidak bisa lagi seperti taman Eden Kamu masih bisa menghadap Allah Tapi ada banyak sekat Nah ini Allah mengajarkan sesuatu kepada manusia Jadi kamu hanya baru bisa masuk Berjumpa dengan Tuhan Lewat darah anak domba Lewat darah yang ditumpahkan Nah ini menjadi menunjuk kepada penebusan Tuhan Yesus Kristus Ya nanti sudah bisa lihat ya miskan itu terdiri dari ruang mahasuci Ruang suci lalu kemudian pelataran dan sebagainya Lalu sentralitas di dalam itu apa sih yang ditutupi oleh kaporet itu Sepuluh hukum saudara Isinya sepuluh hukum Apa fungsi sepuluh hukum itu? Mengekspos dosa manusia Jadi ketika Tuhan datang Kan awan kemuliaan datang Awan kemuliaan datang Terus disitu ada sepuluh hukum kan Lalu harus ada apa? Harus ada kaporetnya Tutupnya Tutup pendamaian itu Jadi disini konsep penebusan Bagi orang Yahudi adalah Saya ini berdosa Ini sepuluh hukum ekspos Tuhan datang mati saya Perlu ditutup Nah kalau ditutup Tuhan berkenan Akan apa? Karena sudah ditutup Ada tutupnya itu Nah jadi ini Bicara mengenai Covering Cover Coveret Covering Ditutup pendamaian Covering Jadi tindakan Kristus Itu tindakan meng-cover Menutup Penebusan itu menutup Membuat cover bagi kita Mengingatkan kerup yang menjaga taman Eden Jadi ketika bicara mengenai pendamai Hilaskomai Imajinasi apa yang muncul Mengenai tutup pendamaian Yesus itu seperti tutup pendamaian Dia menutup Saya Soalnya kalian Sama seperti Bahtera Nuh ya Bahtera Nuh itu Kalau sudah membaca Kejadian pasal 6 ayat 14 Kan Tuhan bilang Nuh bikin Bahtera Lalu Bahtera itu Tolong ditutup pakai palka Bagian dalam dan bagian luar Disitu bilangnya apa? Kamu tutup Kamu cover Cover Ya kan Cover pakai cover Palka itu cover Tutup itu cover Cover pakai cover Jadi disini sedang lihat ya Kenapa kok Musa menggunakan kalimat itu? Oh tunggu dulu Ada sesuatu dengan Bahtera Nuh Ketika murka Tuhan dinyatakan Seperti Kristus Menutup Di Bahtera itu ditutup Nah ini penebusan Dikover Kavar ditutup Sehingga apa? Murka Tuhan tidak timpa pada dia Kavaret Kavar Cover Lalu kemudian Kalau kita lanjutkan lagi Mengenai ibadah Di dalam perjanjian lama Di dalam hari Yom Kifur Kavar Kifur Yom Kifur The Day of Atonement Hari penebusan Apa yang terjadi disitu Sudah dalam imamat pasal 16 Ada dua kambing Imam datang Lalu kemudian harus mempersembahkan korban Bagi dirinya sendiri Karena dia juga berdosa Lalu darah kambing yang satu Diapakan Sudah Dipercikkan di atas Kavaret Tutup Pendamaian itu Dipercikkan disitu Propisiasi Meredakan murka Allah Lalu yang kedua Sekaligus terjadi ekspiasi Kambing yang satu Dilepaskan Bagi asasel Sudah tahu ya Ini di imat masalah 16 ya Seb Karena waktu Tidak bahas Mengenai apa artinya Dilepaskan bagi asasel Itu ada tiga penafsiran Asasel adalah Iblis Di Padanggurun Penafsiran itu Sayangnya Ekstra Biblical Banyak dukungan Dari ekstra Biblical Misalnya kitab Heno Yang kedua Asasel Adalah Sesuatu Makna Dilepaskan Bagi kebinasaan Jadi itu dilepaskan Ada domba Kambing yang membawa Kepada kebinasaan Yang ketiga Ini yang posisi Juga Calvin pegang Itu asasel Ada semacam Sesuatu tempat Di daerah situ Yang disebut sebagai Asasel Dilepaskan Tapi semua maknanya Adalah disitu Pelepasan Ekspiasi dari dosa Jadi Sudara sekalian Kalau ekspiasi Ini cuma diambil Begitu saja Menghilangkan propisiasi Ini kita melihat Dalam perjanjian lama Dua-dua itu ada Dan propisiasi Itu penting Kenapa Sudara? Karena propisiasi itu Ditutup Di cover Sehingga murka Allah Itu diredakan Jadi Melalui ibadah perjanjian lama Kita mengerti Apa itu makna Hilasmos Yesus Kristus hilasmos Yesus Kristus itu menutup Meng cover Sehingga murka Allah Diredakan Si Yesus mengatakan Kok Allah murka ya Allah kok murka-murka Kayak dewa Dewa kafir Maka Sudara Demikian Leon Morris Dan D.A. Kersen Menjawab Saya jelaskan Sudara ya Beda sekali Jangan samakan dengan Pagan Kalau Pagan Saya lihat Dewa saya marah-marah Memang bad temper dia Maka saya kasih Persembahan korban Supaya sogok dia Supaya dia diem Itu Dewa-dewa kafir Tuhan tidak demikian Sudara-sudara sekalian Tuhan marah Kalau C.S.D. Mengatakan Roma 3 Ayat 25 Tidak bisa Diterjemahkan Propisiasi Karena disitu Lebih Diterjemahkan Tuhan melepaskan Kita dari dosa Bukan meredakan Murka Allah C.S.D. lupa Roma 3 Ayat 25 Konteksnya dimulai Roma pasal 1 Ayat 18 Bunyinya apa Sudara? Sebab Murka Allah Nyata dari Surga Karena Kejahatan Dan kelaliman manusia Yang menindas Kebenaran Dengan dustah Jadi jelas Allah itu marah Itu ajaran Alkitab Bahwa Allah Marah Itu ajaran Alkitab Makanya Pak Stephen Tung bikin Seri segitu panjang Mengenai penghakiman Kenapa Kata propisiasi Dalam sejarah Dipertahankan Para orang Reform Karena ini penting sekali Allah itu Suci Allah itu Kudus Allah itu Adil Maka dia marah Terhadap dosa Dan sudah Ketika Allah Marah pada dosa Maka disitu Kristus Yang adil itu Menutup Nah jadi D.E.Kerson Mengatakan Kalau di dalam Alkitab Allah marah Bukan karena dia Tidak tertabak Dia marah Karena memang Marah terhadap dosa Adil kok Memang Allah begitu Nah tetapi Siapa yang nutup Siapa yang memberi Persembahan Manusia kasih persembahan Tidak Siapa yang memberikan Persembahan Tuhan Tuhan Adalah Tuhan Yang membutuhkan Dipuaskan Tuntutan Keadilannya Dan dia sendiri Yang turun Sebagai persembahan Beda sekali Inilah kekristenan Saya jadi kristen Karena Saya ke gereja Tiap minggu Dan sebagainya Aduh beda sekali Setelah melihat semuanya Yesus Kristus Sebagai seorang pendamai Aduh beda sekali Inilah kekristenan Demikian limpah Demikian kaya Yang Tuhan Yesus Kerjakan buat kita Dia menutup Cover Sehingga Akhirnya Kita mendapatkan Perkenan oleh Tuhan So sekalian Makanya indah sekali Kalau membaca Lukas pasal 18 E13 Mari kita lihat ya Dengan pemahaman ini Kita baca Lukas 18 E13 Tetapi Pemengut cukai itu Berdiri jauh-jauh Bahkan ia tidak berani Menengadah ke langit Melainkan Ia memukul diri Dan berkata Ya Allah Kasianilah aku Pakai kata apa? Hilasteti Orang berdosa ini Cover me Jadi si pemengut cukai ini Merasa dirinya itu kotor Tuhan kalau melihat aku itu Akan murka Maka aku perlu di Hilasteti Aku perlu di cover Aku perlu ditutup Bagaimana Yesus Menjalankan menjalankan mediasinya Sebenarnya yang mau studi di streets Bisa studi lebih lanjut Mengenai Satisfaction of God Itu nanti ada teori Ketika di tebus Ketika di tebus itu diberikan kepada setan Darah Yesus diberikan kepada setan Itu kepada bapak-bapak gereja awal Lalu kemudian teori Anselmus Oh tidak bisa Teori awal juga Tidak bisa diberikan pada setan Yesus Kristus mati Untuk mengenapkan tuntutan Taurat Lalu Anselmus punya teori Yesus Kristus mati Untuk memuaskan Rasa keadilan Justice of God Lalu kemudian Ada yang mengatakan Yesus Kristus mati Memuaskan Allah sendiri Itu nanti ada banyak teori Saya tidak jawab ya Karena itu Ceritanya panjang Sudara kepengen Wah saya rindu Tidak cukup Datang ke baktian minggu Ikut street sudara Belajar firman Gereja ini sudah sediakan Banyak kelimpahan Sudara belajar banyak Mengenai firman Tuhan Ada begitu limpah Yang Tuhan sudah sediakan bagi kita Jadi Propisiasi Kenapa kita terjemahkan Propisiasi Kenapa kita mati-matian Pertahankan Propisiasi Karena disitu ada Satu doktrin yang indah Allah adalah Yang suci Yang marah pada dosa Dan kita patut dimurkai Tapi Kristus itu menutup Kristus adalah pendamai He last most Dia menutup kita Dan disitulah Kita tidak bisa Melewatkan Ekspiasi Dengan propisiasi Karena Terjadi propisiasi Kita mengalami ekspiasi Sekali lagi ya Propisiasi itu Meredakan murka Karena sebuah tindakan Persembahan Karena Kristus Sudah memberikan dirinya Meredakan tuntutan Keadilan Allah Dengan demikian Maka kita dilepaskan Dari dosa-dosa Inilah berita Injil Maka kalau Orang-orang takut Aduh jangan propisiasi Allah kok marah-marah Tidak cocok sama dunia Zaman sekarang Tidak usah Berita Allah marah Sudahlah ekspiasi aja Dilepaskan dari dosa Tidak perlu propisiasi Tidak ini Alkitab Harus diajarkan Yesus Kristus adalah pendamaian Kenapa pendamaian? Karena Allah itu adil Karena Allah itu suci Jadi bukan karena Dia itu suka marah-marah Sembarangan Tapi kita juga Jangan punya Pikiran begini Allah Bapak itu suka marah-marah Allah-anak itu penuh cinta kasih Itu ngaco Tidak benar Kayak begitu Ingat nanti Siapa yang mengadili Akhir jaman Kristus Dia juga akan Mengadili dengan adil Dan jangan lupa Yohanes 3 ayat 16 Bapak Begitu besar Cinta kasihnya Akan Dunia ini Jadi disini Kita melihat Satu ajaran Yang sangat indah Yesus Kristus Adalah mediator Yesus Kristus Adalah sang adil Yesus Kristus Adalah pendamaian Dan dia menjadi pendamaian Bagi seluruh dunia Oh tidak ada waktu Untuk menjelaskan Waduh seluruh dunia Pak Apa maksudnya seluruh dunia? Ya Yang secara singkat Yang pasti ini Bukan bicara Mengenai universalisme Ada tiga pandangan Satu universalisme Semuanya ditebus Ini sudah omong kosong Tidak terjadi Ada neraka Ada hukuman Ada orang tidak percaya Tuhan Berarti tidak universalisme Yang kedua Ini maksudnya adalah Yesus Kristus Menawarkan pendamaian Bagi seluruh dunia Cuma nanti efektif Bagi orang yang ngomong Aku mau percaya sama Tuhan Nah ini juga Bukan pandangan orang reform Yang ketiga adalah demikian Ketika konteksnya Yohanes mengatakan Yesus Kristus Mati buat kamu Menebus kamu Dia mati bagi Domba-domba Allah Israel Dan sekarang dia bicara Yesus Bukan hanya mati Bagi domba-domba Di Israel Tetapi Yesus Kristus Mati bagi umat Pilihan Di seluruh dunia Tidak peduli Hanya Israel Ada banyak ayat Coba kita perlihatkan Yohanes 11 Ayat 49-53 Nanti saudara bisa Baca sendiri ya Yohanes 11 Ayat 49-53 Perkataan Kayafas Dimana Kayafas Mengatakan Mengenai Kematian Yesus Nanti ada Redaksi Dari Yohanes Ayat 52 Dan bukan Untuk Bangsa itu Saja Tetapi Juga Untuk Mengumpulkan Dan Mempersatukan Anak-anak Allah Yang Tercerebre Ini Maksudnya Seluruh Dunia Nah Jadi Kita melihat Misalnya Kitab Ibrani Pasal 2 Ayat 17 Ibrani 2 17 Itulah sebabnya Maka dalam segala hal Ia harus disamakan Dengan saudara-saudaranya Supaya ia menjadi Imam besar Yang menaruh Belas kasihan Dan yang setia Pada Allah Untuk mendamaikan Dosa seluruh bangsa Oh seluruh bangsa Semuanya ya Semua bangsa ya Jadi semua bangsa Akan didamaikan ya Oleh Tuhan Yesus ya Seluruh bangsa Berarti Tidak ada yang lewat dong Semuanya selamat dong Tunggu dulu Ada ayat 13 dulu Ibrani 2 13 Dan lagi Aku akan menaruh Kepercayaan kepadanya Dan lagi Sesungguhnya Inilah aku dan Anak-anak yang telah Diberikan Allah Kepadaku Eh ternyata Kaum pilihan Jadi Kalau bicara Yesus Kristus Akan mendamaikan Seluruh bangsa loh Semua bangsa akan selamat Tidak Seluruh bangsa Maksudnya adalah Seluruh umat pilihan Yang ada di bangsa itu Ayat 13 Misalnya Nah jadi kita Apalagi kalau meneliti Tradisi Yahudi ya Mengenai pernikahan itu Peran ayah Sangat penting sekali Anak menikah Dengan apa Yang ditetapkan oleh Allah Kepada dia Maka Yesus Mengatakan Yang ditetapkan Allah Datang kepadaku Dan berikutnya Sudah Saya akan tutup Dengan sebuah Ayat Yohanes Dari Injil Yohanes Buat saudara Saya akan bacakan Aku berdoa Untuk mereka Dari Yohanes 17 S9 Bukan untuk dunia Aku berdoa Tetapi untuk mereka Yang telah Engkau berikan Kepadaku Sebab mereka Adalah Milikmu Sebagai pembela Yesus bersyafaat Bagi umatnya Tapi Yesus Dikatakan Tidak berdoa Bagi semua orang Tidak berdoa Bagi yang ditentukan Untuk binasa Yesus Tidak menjadi Advokat Bagi semua orang Ia juga Tidak menyelamatkan Semua orang Maka 1 Yohanes 2 Ayat 2 Dia menjadi pendamaian Bagi seluruh dunia Harus dipahami Yesus Kristus menjadi pendamaian Bagi seluruh umat Pilihan Tidak peduli Dia adalah orang Yahudika Dia orang Yunanika Dia bangsa Apakah Dia tua Dia muda Dia perempuan Dia laki-laki Itu akan Mendapatkan Kuasa Mendapatkan Pendamaian Dari Yesus Kristus Mari kita berdoa Bapak di surga Kami telah membahas Ayat yang singkat Tetapi Begitu padat Begitu limpah Begitu kaya Dan begitu penuh Dengan kontroversi Tetapi kami Mau setia Kepada Alkitab Dan menerima Semua yang Tuhan katakan Meskipun mungkin Itu tidak populer Di dalam zaman kami Kami mau taat Kepada Tuhan Dan kami menghargai Berapa indah Kehidupan Kristen Yang Tuhan telah Berikan pada kami Kami menjadi Kristen Bukan karena Sekedar kami ikut Kegiatan-kegiatan Tapi karena kami Memahami betapa Limpahnya yang Kristus sudah lakukan Dan kerjakan Dalam kehidupan kami Terima kasih ya Tuhan Dalam nama Tuhan Tuhan Yesus kami berdoa Amin Mari kita bersama-sama Bangkit berdiri Kita akan mengikrarkan Pengakuan iman Rasuli Aku percaya kepada Allah Bapak yang Maha Kuasa Kalik langit dan bumi Dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung dari Roh Kudus Lahir dari Nagdara Maria Yang menderita Sengsara Di bawah pemberian Pontius Pilatus Disalibkan Mati dan dikuburkan Turun ke dalam Kerajaan maut Pada hari yang ketiga Bangkit pula Dari antara orang mati Naik ke surga Duduk di sebelah Kadang Allah Bapak yang Maha Kuasa Dan dari sana Ia akan datang Untuk menghakimi Orang yang hidup Dan yang mati Aku percaya kepada Roh Kudus Kereja yang kudus Dan am Persekutuan orang kudus Pengampunan dosa Kebangkitan tubuh Dan hidup yang kekal Amin Silahkan duduk Kita kembali Memuji Tuhan Kita akan menyanyikan Lagu Bangkitkan Jiwaku Dan kita akan memberikan Persembahan Terima kasih 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 O Tuhan, bangkitkan jiwaku yang lesu, O Tuhan, bangkitkan jiwaku, O Tuhan, bangkitkan jiwaku. Datang orang berusaha saidaku, dan bangkitkan jiwaku yang lesu. Ajar aku pergi mencari jiwa yang tersesat dan hilang, dan pimpin mereka pada Tuhan, bangkitkan jiwaku yang lesu. O Tuhan, bangkitkan jiwaku, O Tuhan, bangkitkan jiwaku, datang orang berusaha saidaku, dan bangkitkan jiwaku yang lesu. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah yang telah engkau berikan kepada kami. Kami telah mendengarkan firmanmu pada hari ini ya Tuhan, kiranya firmanmu bisa tertanam dalam hati kami, dan kami bisa hidup sesuai dengan kandakmu ya Tuhan. Tuhan inilah persembahan yang kami berikan, kiranya persembahan ini bisa dapat berguna bagi pekerjaanmu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doksologi dan menerima berkat. Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. 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 Amin.